Halo buat semua pemirsa iNews ID, saya Ava dari Bali. Saya sangat bersyukur akhirnya bisa lolos ke babak Grand Final The Voice Indonesia. Persiapannya cukup baik. Kita kemarin ada vokal klinik, kita diajarin pernafasan dan teknik vokal lainnya. Terus di tempat kita tinggal juga, aku juga sering olahraga. Lebih banyak istirahatnya, persiapannya, terus latihan sama lagunya. Makanya kemana-mana bawa earphone nih. Jadi biar mobile gitu, biar setiap saat bisa latihan, setiap saat bisa latihan. Jadi persiapannya untuk saat ini 90% sih. Masih belum. Kalau dari Coach Anggunnya sendiri, ada dari aransemen. Aransemennya pun nanti kita akan buat berbeda dari lagu yang aslinya. Jadi strateginya sih mungkin lebih ke aransemennya sih. Jadi aransemen yang berbeda, cara bawaan lagunya mungkin juga agak berbeda dengan karakter saya tentunya. Ritual, biasanya sih ada. Biasanya yang pasti kita semua pun berdoa. Tapi ini ritualnya mungkin gak semua maki ya. Tapi mungkin juga ada beberapa. Itu biasanya kayak suka olahraga, suka push up, sit up. Ya push up lebih banyak sih. Jadi kayak biar. Karena di studio kan dingin banget. Jadi kita harus pemanasan enggak badan juga, suara juga. Kita juga ntar ada. Biasanya aku sih kayak pelatihan vokal juga sebelum perform. Karena biar panas tenggolokannya kan, biar jadi. Terus kadang-kadang juga kayak suka gerak-gerakin mulut gitu. Olahraga mulut kayak gitu-gak gitu biar lemes sih. Jika menjadi juara apa yang Ava lakuin itu pun sebenernya belum terpikirkan sejak mungkin sampai sekarang itu belum terpikirkan apa yang akan aku lakuin. Tapi yang pasti aku bakal bersyukur sama Tuhan, sama keluarga dan mungkin uangnya nanti aku bakal buatin studio. Jadi karena aku emang ada cita-cita sebelum ikut audisi The Full Spoon, aku ada cita-cita mau buat studio recording sama studio practicing buat teman-teman yang di Bali yang ada punya band. Jadi nanti aku buatin wadah, buatin mereka tempat latihan, tempat rekaman. Mungkin juga aku bakal buatin disana kayak sekolah musiknya juga. Terus ada kafenya dikit, ya kayak gitu lah. Jadi mungkin uangnya bakal kesana dan setengahnya mungkin akan ditabungkan. Kalau misalnya gak ada sisanya yaudah, pakai studio aja yaudah ya. Ya, karena di Bali menurut saya masih sedikit. Masih sedikit ada tempat studio yang nyaman gitu ya. Jadi aku ngolong cita-citanya nanti mau buat ngolong bener-bener studio yang alatnya juga mempuni, juga dari ruangannya juga enak, dari konsepnya, dari penataan tempatnya juga biar sempurna lah. Kadang musisi kan kalau latihan di studio yaudah latihan aja. Tapi kan kadang mereka kayak tempatnya gak enak nih cari studio lain. Kan banyak tuh yang gitu-gitu. Jadi aku pengen nanti bakal buat tempat buat mereka yang mereka nyaman latihannya, yang bener-bener bisa ngasih mereka inspirasi saat mereka latihan. Aku bakal setelah dari sini, aku bakal gencar mau buat singleku, mau buat yang pasti namanya seniman, kita pasti membuat suatu karya dari bakat kita sendiri gitu. Misalnya aku pengen buat lagu, aku pengen buat karya yang bisa didengar, karya yang bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia, maupun luar negeri. Itu sih sebenernya cita-cita aku sebagai musis. Orang spesial adalah nenek musisi. Karena dari awal, dari blind audition sampai kemarin semifinal, beliau belum bisa datang. Dan kadang juga karena udah tua mungkin ya, nontonnya jarang-jarang di TV gitu. Jadi akhirnya sekarang beliau bisa datang liat real, live. Jadi menurut aku sih itu support. Itu support paling terbesar sebuah aku. Nenek ku dateng. Karena jujur beliau yang mendukung aku di saat aku dateng. Beliau yang selalu kayak, udah kamu lakuin apa yang kamu mau. Walaupun orang banyak menolak. Kamu berkarya aja, kamu lanjutin. Kamu fokus aja. Sama apa yang kamu lakuin. Walaupun banyak orang menolak. Karena menurutnya dia, ataupun menurutku, apapun itu pekerjaannya, pasangan kamu fokus, itu pasti ada hasilnya. Bahasanya, usaha tidak membawangi hasil gitu. Jadi, ya memang sosok nenek sama sosok um, adik dari bapak itu benar-benar support aku dari awal banget. Salah satu orang yang support aku. Aku dedikasikan buat semuanya. Buat nenek, buat keluarga, buat semua penonton yang ada di studio, di rumah, di Indonesia, maupun di luar. Yang nanti bakal bisa ngeliat di YouTube. Aku persembahin semua buat kalian. Karena aku gak bakal ada di sini kalau gak ada mereka. Buat semua temen-temen pemirsa dari News ID, saya minta dukungannya, supaya bisa jadi pemenang di The Force Indonesia. Jadi, caranya simpel banget. Jadi, kalian cuma download aplikasi Shopee di handphone kalian. Terus, klik Daily Games di aplikasi Shopee kalian. Terus, klik The Force Indonesia. Nanti ada semua personil. Jadi, nanti ada semua kontestan The Force Indonesia, kalian bisa pilih AFA. Mudah-mudahan, AFA bisa menang. Sekarang dengan ngajari pemenang, setidaknya bisa membuat kalian bahagia. Terima kasih sudah menonton!